Kecelakaan antara sebuah minibus berwarna putih dengan sebuah sedan berwarna hitam ini terjadi saat penghujung libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Insiden ini terjadi di jalan lintas zona 5 Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjap Timur. Akibat kejadian ini, mobil minibus yang dikemudikan Mardizon, warga Rantau Rasau, Nyungsep ke dalam parit kebun Akasia milik WKS. Setelah menabrak mobil sedan yang tengah parkir di pinggir jalan. Pengemudi minibus Mardizon mengaku saat kejadian ia melaju dari kota Jambi menuju Rantau Rasau, usai pulang lebaran dari kota Padang. Di tengah perjalanan tanpa ia sadari di depan ada mobil sedan tengah parkir, karena pandangannya tidak terlalu jelas akibat pantulan sinar matahari sore. Seketika itu mobil yang ia kemudikan menghantam bagian belakang mobil sedan dan terpental ke sisi jalan hingga masuk ke dalam parit. Sementara pengemudi mobil sedan, Benny mengaku memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan karena untuk istirahat akibat kelelahan. Saya posisi parkir di sini. Hasil dari posisi saya parkir di sebelah sini nih. Nah itu. Berarti ngantem langsung. Nah itu. Kalau dia ngantem mungkin, tidak mungkin dalam mobil saya. Pastinya naik sini kan. Padahal mobil dalam kadaan di sebelah sini kan lengang gitu kan. Tidak ada mobil apa-apa. Sedang ada pada hidup. Saya sudah hidup di sedang. Nah itu. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Namun kedua mobil yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan dan belakang. Kejadian ini juga mengakibatkan antrian panjang di tempat kejadian perkara. Agus Rasau, Jambi TV Sampai jumpa di video selanjutnya.